Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di parogi Santo Yosep Medari dan di stasi Santo Tomaseyekan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkata lem, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan senang biasa tekun untuk berbuat baik Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022, hari biasa pekan ke-27 Marilah kita mengamali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, amin Ya Alam, Engkau telah menanamkan sabdamu di dalam hati kami dan melalui Yesus Kristus Putramu Engkau telah memberikan kami teladan bagaimana melaksanakan sabdamu itu Kami mohon, doronglah kami menunjukkan belas kasih kepada sesama kami Sebagaimana Putramu telah melakukannya, sebab dialah yang hidup dan berkuasa Yang bersama Engkau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus Menurut Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 Pada suatu ketika, seorang ahli kita berdiri tidak mencoba Yesus Guru apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekat? Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sekenap hati dan dengan sekenap jiwamu Dan dengan sekenap kekuatanmu dan dengan sekenap akal budimu Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Benar jawabmu itu Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata lagi Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Yang bukan saja merampoknya habis-habisan Tetapi juga memukulnya Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan Demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu Ketika melihat orang itu Ia melewatinya dari seberang jalan Lalu datanglah ke tempat itu Seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan Ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasih Ia pergi kepadanya Lalu membalut luka-lukanya Sesudah menyeraminya dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas peledai tunggangannya sendiri Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu Katanya Rawatlah dia Dan jika kau belanjakan lebih dari ini Aku akan menggantinya waktu aku kembali Menurut pendapatmu Siapakah di antara ketiga orang ini Adalah sesama manusia Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu Jawab orang itu Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya Yesus berkata kepadanya Pergilah dan lakukanlah demikian Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Sabda Tuhan Yesus Ajarannya tentang sesama manusia Ini masih sangat relevan dalam hidup kita sehari-hari Terlebih dalam situasi masyarakat Indonesia Saat ini ketika rivalitas sepak bola telah merenggut banyak nyawa Bahkan sampai ratusan Ketika satu fans terhadap klub tertentu memusuhi fans klub yang lain Padahal sesama bangsa Indonesia Padahal sesama masyarakat di pulau yang sama Apakah yang membuat mereka lalu menjadi begitu bermusuhan Saudara-saudari yang terkasih Sesama itu adalah didasari oleh belas kasih Kepada sesamanya, kepada orang lain Sehingga tidak lagi mencari perbedaan Perbedaan Tidak mencari alasan untuk mencerai mereka Tetapi menemukan kesamaan Untuk saling mengasih, saling menolong Marilah kita mendengarkan suara Tuhan Yesus Dan melakukannya dengan tidak lagi mencari perbedaan-perbedaan Saling menyalahkan Tetapi Mau menjadi sama dengan yang lain Meskipun dengan latar belakang yang bermacam-macam Karena kita satu sama manusia Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permohonan sekarang selalu dan banyak segala baik Amin Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua hidup kita Perjuangan kita Untuk bertindak sebagai sesama Bagi manusia yang lain Saudara kita Siapapun itu senantiasa dibimbing Dirindungi diberkat Ya Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa Terima kasih telah menonton